Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel video saya di vlog Aquarium Lot kali ini saya kembali akan berbagi cerita tentang pengalaman saya melakukan hobi ikan hias laut dan juga bisnis kecil-kecilan jualan ikan hias laut rumahan jadi saya punya konsep jualan yaitu saya menjual ikan-ikan hias laut rawatan ya ikan hias laut rawatan yang sudah adaptif gitu sudah dipelihara untuk beberapa sudah dipelihara cukup lama ya di Aquarium jadi dia sudah adaptif dibandingkan ketika dia baru pertama sekali datang ya dari laut oke jadi dalam prosesnya memang tidak semuanya ikan-ikan itu yang selamat ya jadi biasanya ikan-ikan itu ada yang datang ada yang mati ya pada saat di packing ya kemudian ada yang mati saat diaklimasi ada juga yang mati ketika sedang dirawat ya jadi salah satunya adalah ini jadi saya tidak selalu berhasil ya tidak selamanya 100% berhasil ya selalu ada ya dalam prosesnya itu selalu ada ikan-ikan yang tidak adaptif dan akhirnya mati ya oke ini salah satunya adalah ini ini kemarin saya pernah menjual ya ikan moris idol yang sudah berhasil saya latih untuk makan pelet ya tapi tetap saja diantara beberapa ekor itu yang saya rawat tidak semuanya itu yang berhasil oke ini ada dua ekor ya ini ada dua ekor moris idol yang tidak adaptif dan akhirnya mati ya padahal ada juga sih customer saya yang sudah order nih ikan moris idol yang sudah dilatih untuk makan pelet ya jadi ini memang resiko yang saya saya tanggung ya jadi tidak semuanya ikan-ikan ini bisa kita latih untuk makan pelet ya karena memang pakan alami ya pakan alami dari ikan-ikan ini adalah bukan bukan pelet ya jadi memang kalau dia berhasil makan pelet akan lebih praktis dan lebih mudah bagi kita untuk memelihara ikan ini di akuarium dan cukup sehat menurut saya ya kalau misalnya kita memberikan pelet ya kualitas air tetap terjaga oke kemudian gizi yang terkandung di dalam pelet juga bagus tapi memang kadang ikan itu sangat sangat sulit untuk menerima kebiasaan baru dia menolak untuk makan ya dan akhirnya dia mati ya oke ini dia ada dua ekor morisidol yang sudah mati ini sebenarnya sih mati sudah dua hari ya saya biarkan ini di akuarium ya jadi kenapa nih saya biarkan dia mati di akuarium ini karena memang saya lagi gak sempat buat vlognya tapi juga kita bisa melihat ya sistem filtrasi biologis berarti sudah bekerja di tempat ini oke jadi saya menggunakan kombinasi antara filtrasi mekanik dengan menggunakan kapas dapron ya kemudian dengan menggunakan skimmer tapi kita juga gak bisa terlalu bergantung kepada sistem filtrasi mekanik saja ya kita juga harus mengandalkan sistem filtrasi biologis ya jadi ekosistem ya di display tank saya ini menurut saya sudah terbangun ya jadi di apa ya di akuariumnya sudah sudah ada bakteri-bakteri pengurai seperti nitrosomonas nitrobacter yang siap untuk melakukan penguraian kalau misalnya ada ada ikan-ikan ya yang mati ya dia tidak membuat air itu jadi keruh ya jadi busuk gitu oke tapi langsung itu diurai seperti itu jadi enggak enggak bakal merusak air ya jadi ada beberapa tuh oke itu juga ada itu sepertinya angel abu doreng ya yang sudah hancur dia hancur tapi tidak busuk ya itulah dia apa ya fungsi dari yang namanya bakteri pengurai ini di di sistem ya di sistem filtrasi akuarium laut jadi kita harus menggunakan sistem filtrasi yang mumpuni gitu ya kombinasi dari berbagai sistem filtrasi yang ada oke ya itu saja vlog saya untuk hari ini ya jadi memang tidak selalu mudah ya tidak selalu mudah untuk melatih ikan hias laut bisa makan telet oke mungkin ada beberapa jenis yang gampang sekali yang gampang sekali beradaptasi dengan dengan apa ya dengan kehidupan barunya di akorin seperti ikan nimu ya ikan-ikan jenis animon fish itu termasuk gampang ya oke tapi ada juga ikan-ikan yang sangat sulit sekali yaitu seperti contohnya itu adalah ikan morisidol oke termasuk juga dengan ikan itu yang mati itu itu adalah ikan angel fish ya jenis abu doreng oke ini sudah saya angkat ya kita bisa melihat tuh ya hancur ikannya hancur karena diurai oleh bakteri pengurai ya jadi tidak membuat tidak membuat air di akwarium kita ini jadi busuk karena memang langsung diurai seperti ini jadi hancur gitu oke ini langsung saya buang ya jadi saya tidak mau mengotori air di akwarium laut saya selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton